Intro DPT tidak memenuhi syarat satu TPS di Kota Jambi berpotensi PSU Logistik untuk daerah terjauh dan tersulit saat ini telah kembali ke PPS Simpang sebidang di Tol Transumatra mulai dibangun Intro Selamat sore Pemirsa, hari ini Jumat 16 Februari 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi Selain tiga topik utama, tadi redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Karen Utari Dan saya Vidya Francisca Inilah Jambi hari ini selengkapnya Pemirsa terkait dengan ditemukannya adanya sejumlah DPT yang tidak memenuhi syarat Satu TPS di Kota Jambi berpotensi melakukan proses pemilihan surat suara ulang atau PSU Bawaslu Kota Jambi merekomendasikan proses pemilihan umum atau PSU di TPS 66 Keluran Simpang Rimbo, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi Karena adanya laporan dan juga temuan DPT yang tidak memenuhi syarat mencoblos di TPS tersebut Ketua Bawaslu Kota Jambi Johan Wahyudi mengatakan Setelah mendapatkan laporan, tim Bawaslu Kota Jambi akan memanggil tim Panwascam untuk bisa memastikan terkait adanya pelanggaran tersebut Karena berdasarkan laporan yang ditemukan, 37 orang yang tidak masuk dalam DPT maupun DPTB namun dapat mencoblos di TPS tersebut Sementara itu, saudara, bila berpotensi terjadi pelanggaran, proses pencoblosan ulang akan dilakukan dalam 3 hari setelah pemilihan pertama ini Sementara itu, saudara, logistik pemilu di TPS terah kategori 5T akhirnya kembali diangkut menuju PPS Kantor Desa Ladang Panjang Setelah menempuh perjalanan dengan medan yang terjal selama 1 jam lebih, akhirnya logistik tiba di sekretariat PPS Dua orang personel Babinkam Tipmas bersama Kapolsek Sungai Gelam dan TNI Mengawal penistribusian kembali logistik pemilu dari TPS 15, 16 dan TPS 17 menuju Desa Ladang Panjang, Kabupaten Mwadu Jambi Lantaran jalan yang terjauh membuat kendaraan pengangkut logistik terpaksa didorong anggota kepolisian bersama penyelenggara pemilu Kondisi jalan yang rusak dan licin serta pengiriman yang dilakukan pada malam hari menjadi rintangan dalam pendistribusian kembali logistik ke sekretariat PPS Logistik pemilu kembali dibungkus kartas plastik karena dikhawatirkan akan rusak dalam perjalanan, mengingat hujan masih berpotensi terjadi di desa tersebut Dari TPS tersebut sampai ke PPS Desa Ladang Panjang sekitar 1 jam setengah, kurang lebih 30 km Tiga TPS yang berada di daerah perbatasan antar Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi Desa Ladang Panjang, Kecapatan Sungai Gelam, Kabupaten Mwadu Jambi Masuk kategori daerah 5T, yakni tersulit dan terjauh untuk pendistribusian logistik Pengiriman logistik pemakan waktu yang lama ditambah dengan kondisi jalan setelah diguyur hujan Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan Sementara itu saudara, sebanyak 1.170 kotak suara telah diterima PPK Sungai Gelam dari ratusan TPS yang ada Pihak PPK merencanakan akan menggelar rapat pleno rekapitulasi dari hasil perhitungan suara pada Sabtu 17 Februari besok Setelah menerima logistik surat suara pemilu dari Panitia Pemungutan Suara pada Kamis Malam Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sungai Gelam Merencanakan akan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 17 Februari atau Sabtu besok Anggota PPK Yudha Al-Amin mengatakan Suma logistik pemilu dari 234 tempat pemungutan suara yang tersebar di 15 desa sudah diterima Logistik kini tersimpan di kantor camat Sungai Gelam yang dijaga ketat oleh pihak kepolusian dan TNI Pihak PPK merencanakan dalam proses rekapitulasi nantinya akan berlangsung selama 10 hari ke depan Kita sudah berjuang demi demokrasi bangsa Kemudian ini semalam juga ada yang sampai subuh mengatakan penghitungan suara Dalam jelas sekarang sudah terkumpul semua kotak suara di sini Harapannya bisa nanti pada pleno ini kita berjalan dengan lancar Sementara itu di kecamatan Sungai Gelam pada pemilu serentak tahun ini terdapat 1.170 kotak suara Baik logistik kotak suara presiden dan wakil presiden DPR RI, DPD RI Kemudian kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Moro Jambi Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Ya saudara, proses pergeseran logistik pemilu 2024 dari tingkat KPPS ke tingkat kecamatan oleh panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat desa dan kelurahan sudah selesai dilakukan Seluruh proses pergeseran dikawal melekat oleh petugas TNI Polri dan Bawaslu Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara di wilayah Kabupaten Sarolangun sudah selesai dilaksanakan Saat ini proses pergeseran surat suara dari tingkat PPS desa dan kelurahan ke tingkat PPK kecamatan sedang berlangsung Komisioner Komisi Pemulihan Umum Daerah KPUD Sarolangun, Ari Wibowo mengatakan Seluruh logistik pemilu seperti kotak dan surat suara sudah wajib dilakukan pergeseran ke sekretariat panitia pemulihan kecamatan Karena tanggal 16 Februari ini akan dilakukan rekapitulasi untuk persiapan menuju pleno di tingkat kabupaten Pergeseran logistik pemilu dari PPS ke PPK, hasil pemungutan dan penghitungan suara harus tepat waktu dan sesuai dengan tahapan yang ada Seluruh rangkaian proses pergeseran dilakukan pengamanan dan pengawalan petugas TNI Polri Dengan menggunakan kendaraan teroda dua dari seluruh desa, kemudian selama disimpan di gunang PPK akan dilakukan penjagaan oleh pihak keamanan Edi Kusnadi, TPRI Jambi melaporkan Sementara itu, saudara, seluruh logistik dari pemilu dari hasil pencoblosan di tanggal 14 Februari kemarin dari seluruh PPS di Kabupaten Kerinci Saat ini dipastikan sudah sampai di masing-masing PPK yang ada Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini saudara, kami sudah terhubung dengan kontributor TNI Jambi Ilwan di Kabupaten Kerinci Selamat sore Ilwan, seperti apa untuk kondisi terkini terkait pergeseran logistik pemilu di Kabupaten Kerinci Ilwan? Baik, terima kasih Fidia Dapat kami laporkan Untuk logistik pemilu di Kabupaten Kerinci saat ini dipastikan sudah bergeser atau sudah didistribusikan kembali menuju gudang kecamatan Termasuk juga logistik pemilu yang berada di kawasan yang termasuk ke dalam kategori 5T Yang ini terluar, tersulit, terlama, terdepan, serta tertinggal Di mana di Kabupaten Kerinci sendiri terdapat tiga desa yang tersebar di kecamatan Sulak Mukai Yaitu desa Lubuk Tabun, Pasir Jaya, Sungai Kuning, serta satu desa di kecamatan Kayu Aro Yaitu desa Nakasah Desa-desa ini termasuk ke dalam wilayah yang termasuk dalam kategori 5T Dan meski seluruh logistik sudah sampai ke kecamatan Namun untuk rapat pleno tingkat kecamatan di Kabupaten Kerinci Yang saat ini belum dilaksanakan Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Untuk rapat rekapitulasi atau rapat pleno rekapitulasi suara Akan dilaksanakan Sabtu esok hari Berdasarkan pentauan kami di lapangan Sejumlah PPK ataupun panitia pemilihan kecamatan Saat ini tengah mempersiapkan segala sarana dan prasarana Yang menunjang untuk berjalan lancarnya proses rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan Seperti di kecamatan Air Hangat Timur Dengan jumlah pemilih tetap atau daftar pemilih tetap di wilayah ini Yang mencapai 159.741 Meski rapat pleno belum dilaksanakan Namun pihak PPK setempat memastikan bahwa Untuk seluruh logistik pemilu di 67 TPS Yang tersebar di 25 desa dalam kecamatan ini Dipastikan sudah sampai ke gudang kecamatan Dan juga kami dapat kami informasikan bahwa Secara keseluruhan untuk pelaksanaan tahapan pemilu di Kabupaten Kerinci Mulai dari tahapan pemungkutan suara dan penghitungan suara Di 849 jumlah TPS keseluruhan di Kabupaten Kerinci Dipastikan berjalan aman dan lancar Sekian laporan dari Jaya Baik pergerasan logistik di Kabupaten Kerinci Memang sudah berjalan dengan baik dan masih akan terus terpantau begitu Terima kasih Ilwan Kontributor TVRI Jami sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci Dan Saudara Kapolres Kerinci akan mengawasi pengembalian logistik pemilu tahun 2024 Ini ke kecamatan Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Usajidah tetaplah bersama Jambi hari ini Terima kasih Saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini Saudara Kapolres Kerinci mengawasi pengembalian logistik pemilihan umum tahun 2024 Menuju gudang kecamatan Kapolres juga memastikan pergeseran logistik bagi 3 desa yang masuk ke dalam kategori 5T berjalan lancar Kapolres Kerinci mengawasi pengembalian logistik pemilihan umum tahun 2024 Menuju gudang kecamatan dalam Kabupaten Kerinci Pada kesempatan tersebut Kapolres juga melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci Untuk memastikan pergeseran logistik pemilu Terutama 3 desa di wilayah kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori 5T Terluar, tersulit, terpencil dan terdepan serta tertinggal berjalan lancar dan aman Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan Pengawasan dan pengecekan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan Kelancaran pengembalian logistik pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kerinci Lakukan pengecekan ke PPK-PPK Yang mana memang kontok logistik dari TPS hari ini semua bergeser ke PPK Jadi ingin memastikan keamanan yang ada di PPK-PPK Keberadaan personil yang saya loading di PPK-PPK untuk mengamankan kegiatan Kapolres menambahkan untuk pengamanan seluruh tahapan pemilihan umum di Kabupaten Kerinci Dan kota Sengepenuh Pihaknya telah menyiagakan 364 personel aparat kepolisian Diluan TVRI Jambi melaporkan Saudara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menyatakan bahwa pengembalian logistik pemilu dari TPS ke PPK Saat ini berjalan dengan aman hingga hari sore kemarin Dan seluruh kotak suara logistik pemilu dari total 134 desa yang ada Telah tiba di gudang milik masing-masing PPK Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saudara Kami sudah terhubung dengan kontributor TFI Jambi Didi Hariad Yang langsung melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selamat sore Didi, seperti apa proses pendistribusian Pengembalian logistik pemilu dari TPS ke PPK di sana Didi? Baik, dapat saya laporkan Pengembalian logistik pemilu seperti kotak suara Telah sampai kemarin Sekitar pukul 5 segera Semua logistik sudah sampai ke masing-masing PPK Panitia Pemilu Kecamatan Dan saat ini saya sedang berada di Kecamatan Betara Dimana dari 187 TPS yang ada Telah sampai di kudang logistik PPK Yang ada di Kecamatan Betara ini Hingga hari ini secara umum Secara umum Pengembalian logistik kita belum ada Menemukan masalah aman Sebenarnya masalah untuk benda lain terjadi Baik, untuk skema pengamanan Untuk pergeseran logistik dari TPS ke PPS Sehingga ke PPK ini seperti apa di sana Didi? Untuk pergeseran logistik pemilu kemarin Dilaksanakan dikawal oleh pihak Panwascam Dan PPK sendiri Serta apa unsur TNI Polri Hari ini sendiri di gudang milik PPK ini Yang ada di Kecamatan Betara Itu disiagakan sekitar 7 personil kepolisian Serta keterlibatan TNI yang ikut mengawal Dan menjaga kota suara Nah, rencananya hari ini penghitungan suara Tapi karena ada imbauan dari KPU sendiri Penghitungan suara secara sedetak akan dilakukan besok pagi Mulai besok pagi hingga target waktunya sekitar tanggal Sampai tinggal 3 Maret 2 Maret Informasi yang kita dapat Baik, sementara untuk pengamanan di gudang Milik-milik masing-masing PPK di 134 desa Ini nantinya akan melibatkan siapa saja untuk pengamanannya? Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa setiap gudang yang ada Di setiap gudang logistik PPK itu Dikawal oleh personil kepolisian Dari unsur Polres Baik Kumbabin Gantimas dan TNI Serta jajaran Satpol PP Panwascam sendiri dan PPK Informasi yang dapat saya sampaikan Terkait tentang adanya pelanggaran Indikasi dugaan pemilu Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panwasu Amrina Yang kita dapat Bahwa hingga hari ini Tidak ada satupun laporan Atau indikasi dugaan Yang masuk kepada pihak Panwasu Begitu yang bisa saya sampaikan disini Baik, terima kasih Kontributor TVI Jambi di hari adi Yang langsung melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jambu Barat Terkait dengan pergeseran logistik Suara-suara Terima kasih Didi Selamat bertugas kembali Ya, sementara itu Sedara sebanyak 800 kotak suara Telah bergeser Dari TPS ke Sekretariat PPK Telah naipura Pergeseran kotak suara Atau logistik pemilu 2024 Langsung dikawal oleh TNI Polri Pasca pemilihan umum pemilu 2024 Logistik pemilu sudah dikirim kembali Ke Sekretariat PPK Kecamatan Salah satunya di Kecamatan Telah naipura Pergeseran logistik pemilu langsung dikawal TNI Polri Pergeseran kotak suara dimulai dari TPS Di antar kekelurahan dan dikumpulkan di tingkat kecamatan Untuk dilakukan rekapitulasi Kapolsek Telah naipura AKP Harefa menjelaskan Untuk wilayah Telah naipura Terdapat 160 TPS Dengan total 800 kotak suara Seluruh kotak suara itu telah sampai di tingkat kecamatan Dan dikumpulkan di Sekretariat PPK Kecamatan Telah naipura Untuk logistik pemilu tahun 2024 di wilayah hukum PPS Masing-masing PPS akan dikembalikan Ke Sekretariat PPK Yang berlokasi di kantor camat Telah naipura Sementara rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Ditargetkan akan selesai pada 2 Maret 2024 mendatang Yogi Ramadhani, TPRI Jambi melaporkan Ya, sementara itu saudara Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Mulai dari tanggal 15 Februari 2024 kemarin Akan dilakukan untuk rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Chandrika Divani Cika, seperti apa proses rekapitulasi di tingkat PPK, Cika? Baik, terima kasih Siska Memang usai pencoblosan pemilu serentak 2024 Saat ini seluruh logistik pemilu Dari masing-masing TPS di Kelurahan Telah diserahkan kembali ke tingkat kecamatan Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh Dari KPU Provinsi Jambi Bahwa hingga tadi malam Sebanyak 11.160 logistik pemilu Telah sampai ke 144 Panitia pemilihan kecamatan di Provinsi Jambi Dan saudara Dimana untuk proses rekapitulasi suara itu sendiri Akan dijadwalkan mulai pada besok 17 Februari 2024 Yang mana hal ini mengalami sedikit ketelambatan dari target KPU Republik Indonesia Yakni 15 Februari Karena memang KPU Provinsi Jambi Sengaja memberikan jeda waktu kepada para petugas pemungutan Agar dapat beristirahat sejenak Dan juga guna memastikan semua logistik yang ada Dari PPS ke PPK Dapat terkumpul dengan serentak dan tidak ada yang tertinggal Kemudian saudara hal ini juga sempat terkendala Karena memang beberapa TPS tersebar di beberapa daerah Yang termasuk kategori daerah tersulit dan terluar Yang mana hal ini juga menjadi kendala dalam penyaluran kembali Surat suara ke tingkat PPK Kemudian saudara Untuk pengamanan sendiri Untuk esok hari Pihak kepolisian di Kota Jambi Telah menyiagakan ratusan personil Yang mana masing-masing PPK nantinya akan dijaga oleh 20 orang personil kepolisian Dan hingga saat ini juga untuk proses rekapitulasi suara Yang akan diadakan besok tanggal 17 Para petugas juga sedang melakukan kegiatan sosialisasi Dan arahan teknis untuk menyambut hari esok Demikian yang dapat kami laporkan Siska Baik 20 orang pihak dari kepolisian akan mengawal dari proses rekapitulasi di sana Dan terima kasih Candrika Divani atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Selamat sore Pasca pemungutan suara pemiliu 2024 Kini masuk dalam tahap rekapitulasi suara Bahwa seluruh provinsi Jambi mengawasi ketat proses rekapitulasi Untuk menghindari kesalahan dan penggelembungan suara Pemungutan dan perhitungan suara pemiliu 2024 Telah dilakukan di suma tempat pemungutan suara atau TPS Dan saat ini mulai memasuki tahap rekapitulasi hasil perhitungan suara Bahwa seluruh provinsi Jambi bakal mengawasi ketat proses rekapitulasi suara tersebut Bahwa seluruh akan menganalisis data-data yang diperoleh dari pengawas TPS dan Panwascam Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan atau penggelumbungan suara saat melakukan rekapitulasi Salah satunya ketidaksesuaian jumlah suara yang diinput di tingkat kecamatan Pada tahapan dan jadwal yang dirilis Komisi Pemilihan Umum Rekapitulasi hasil perhitungan suara digelar selama 34 hari Sejak 15 Februari hingga 20 Maret 2024 mendatang Rekapitulasi kan akan berlangsung 3 hari ke depan Jadi sejauh ini kami mempersiapkan diri untuk menganalisis data-data yang diperoleh oleh PTPS Di tiap-tiap TPS oleh Panwascam Kan itu sudah memiliki alat kerja analisis pengawasan Sejauh ini belum ada pelanggaran yang ditemukan Bawaslu dalam rekapitulasi hasil perhitungan Namun pihaknya tetap melakukan pengawasan secara masif untuk menghindari kecurangan Joko TPR Ijambi melaporkan Saudara agota KPPS patah tangan setelah merelai perkelahian di TPS Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai juga sesaat lagi Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini Saudara pemerintah Provinsi Jambi saat ini menyiapkan posko tim pemantau pemilu tahun 2024 Yang dibentuk untuk bisa memonitor pemilu khususnya dalam memantau partisipasi masyarakat Serta situasi ketertiban umum selama pelaksanaan pemilu ini berlangsung Selain melakukan pengawasan potensi konflik pasca pencoblosan pemilu serentak tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi juga memonitor hasil pemilu melalui posko tim pemantau pemilu Yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Tim tersebut akan bekerja minimal 3 hari Terhitung dari tanggal 14 hingga 16 Februari Untuk pemantau perhitungan suara di daerah Tim pemantau pemilu yang dibentuk pemerintah provinsi Sifatnya hanya menerima laporan perhitungan suara dari kabupaten kota Yang kemudian akan dihimpun dalam satu data Kemudian akan disinkronkan dengan data real perhitungan suara dari KPU Selain perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden Pemerintah provinsi juga mengumpulkan data perhitungan suara pemilihan legislatif Dari setiap kabupaten kota Tim ini dibentuk pemerintah untuk memaksanakan pemantauan pemilu Khususnya dalam memantau partisipasi masyarakat pemilih hak pilih Serta memantau situasi ketertiban umum selama pelaksanaan pemilu Ya paling tidak dalam 3 hari tuh 14, 15, 16 Artinya semua daerah input dari semua daerah? Ya nanti gitu Jadi di masing-masing kabupaten juga ada punya ano Punya des juga itu Dia juga menerima laporan dari kesamatan Kalau kita menerima laporan dari kabupaten Jadi kita optimalkan sampai 3 hari 14, 16, 16 Untuk des berkata Pemilai provinsi Jambi Pembentukan posko tim pemantau pemilu 2024 Dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2024 Tentang pemantauan perkembangan politik di provinsi Jambi Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun Mengimbau kepada umat dan masyarakat Untuk tidak berlebihan dalam menyikapi hasil hitung cepat Yang dilakukan lembaga survei Terkait dengan hasil partai politik Beserta pemilu dan pilpres Untuk mengetahui bagaimana tanggapan MUI Kami sudah terhubung bersama kontributor TVRI Di Kabupaten Sarolangun, Edi Kusnadi Selamat sore, Edi Bagaimana Himbawan dan Pendekanan MUI Kabupaten Sarolangun Terkait hasil hitung cepat pilpres Ya, selamat sore Saudara, dapat saya sampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun Telah mengeluarkan pernyataan atau penegasan Dan selalu mengimbau kepada masyarakat Agar tidak berlebihan dalam menyikapi hasil survei Terkait dengan penghitungan cepat terhadap pemilihan presiden Maupun pemilihan DPD RI, DPR RI, DPRD Kebuatan dan Kabupaten Provinsi Karena itu Masyarakat diminta untuk kembali melakukan aktivitas seperti biasa Dan tidak percaya dengan hasil survei-survei yang ada Dan mengembalikannya kepada pihak KPU sebagai penyelenggara resmi Nah, berikut tadi pernyataan resmi dari Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun Satu sisi kami sudah menekankan bahwa Proses ini sedang berjalan Kita belum menunggu hasil Karena memang yang dianggap oleh negara itu ada KPU Mereka akan menentukan nanti hasil akhirnya Nah, terkait dengan sambil menunggu Kita meminta untuk menjaga sikap Menjaga emosi Mengontrol diri Karena memang Kita melihat ada Di sekelompok orang atau okonom tertentu Yang mungkin memancing suasana Ya, Majelis Ulama Indonesia juga berharap kepada masyarakat Untuk tetap menjaga Agar menjaga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarolangun Juga menghimbau kepada masyarakat Untuk tidak melakukan tindakan yang propagatif Baik tim sukses maupun masyarakat Untuk itu Diminta juga untuk melakukan Pengawasan Partisipasi masyarakat Agar perselanan Pelaksanaan rekompokasi Yang dijadwalkan Akan dilaksanakan besok pagi Ini berjalan sesuai dengan Tahapan yang ada Baik, Edi Kusnadi Melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun Terima kasih dan selamat bertugas kembali Pemirsa dua hari Pasca pelaksanaan pembelu Bawas Luka Bupaten Bungo Belum menerima laporan pelanggaran Pada saat pemilu kemarin berlangsung Dan untuk itu Panwas Cam Yang berada di Sip Kecamatan Diminta untuk tetap fokus Pada proses penghitungan Suara pada rapat peledo Dua hari pasca Pemilihan umum serentak Badan pengawas pemilu Bawas Luka Bupaten Bungo Menyatakan belum menerima Laporan pelanggaran Selama proses penceblosan Pemilu 2024 Komisioner Koordinator Divisi P3S Herik Parnando Mengatakan Meski belum ada laporan pelanggaran Namun setiap panwas Cam Kecamatan diminta Tetap fokus pada proses Penghitungan suara Pada rapat peledo Yang dilaksanakan oleh PPK Yang bertempat di Kecamatan Untuk hari kedua ini Sampai saat ini Belum ada pelanggaran Laporan ke kami Terkait Tentang pemilu Pada hari kemarin Sampai hari ini Belum ada Kami disini Standby Dengan gangundu Kalau memang Ada pelaporan Dari masyarakat Dan sampai hari ini Belum ada Bahwa selubunga Memastikan Proses pelaksanaan Pemilu berjalan Sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme Tercantum Dalam Juknis Nomor 66 Prihal Penghut hitung Yang dikeluarkan Oleh KPURI Muhriyan Di TPR Ijambi Melaporkan Sementara itu Saudara anggota KPPS Mengalami patah Tangan Setelah melorai Perkelahian Ketua RT Dengan tim sukses Partai PKN Hal tersebut Terjadi saat Sejumlah tim sukses Dari Partai PKN Mendatangi TPS 23 Dan mempertanyakan Hasil suara Dari salah satu Caleg Di TPS tersebut Seorang anggota KPPS Di TPS 23 Kelurahan Payolebar Jelutung Kota Jambi Mengalami patah Tangan Setelah melerai Keributan Antara sejumlah Tim sukses Calon legislatif Partai PKN Dengan Ketua RT 31 Hal tersebut Terjadi saat Sejumlah tim sukses PKN Mendatangi TPS 23 Untuk Mempertanyakan Hasil suara Dari salah satu Calon legislatif PKN Di TPS Tersebut Tim sukses Tersebut Mempertanyakan Hasil suara Setelah Mendapatkan Laporan Tidak Adanya suara Di TPS tersebut Namun Setelah Diperiksa Kembali Ditemukan Tiga suara Milik Salah satu Caleg PKN Tersebut Ketua RT Ketua RT Parcaya Ketua RT 31 Dari permasalahan ini Sempat terjadi Adu mulut Yang berujung Pemukulan dari belakang Oleh tim sukses PKN Hingga dirinya Mengalami luka Cukup serius Di bagian kepala Sementara itu Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Eko Memantah Memulai keributan Di TPS tersebut Dimana Anggota partai Mendatangi TPS Hanya untuk Mempertanyakan Hasil suara Dari salah seorang Caleg PKN Namun setelah Direkap Ditemukan suara Milik caleg tersebut Awalnya itu Saya sudah tidur Sebenarnya Dan Tengah 10 Pertama jam 10 Aku naik tidur Atas kan Terus Sekitar jam 11.45 Telepon Tapi saya sudah tidur Tidak dengar kan Terus ada yang naik Di ladak Yang naik Bangunin Gak tok itu kamar Jadi saya turun Turun Disini udah Orang dorami Dorami Menurut orang-orang ini Sudah Ngeributin orang Ini sebelumnya ya Anggota KPPS Kebetulan saya kan Bukan anggota KPPS Cuma saya sebagai Ketua RT Karena ada laporan Di bawah ribut Jadi saya turun Kapimda saat itu Sekitar Pukul jam 11 11 malam Itu mendatangi KPS Yang bersangkutan Di RT 31 Payo Lebar Untuk menanyakan Masalah Perolehan suara Karena Dari keterangan Saksi yang kita Taruh disana Katanya Tidak ada Suara Zong Ini Ketua merasa Heran Karena disana Juga ada Pemilih kita Jadi mereka datang Dengan membawa Beberapa orang Ada 4 orang Yang datang disana Yang datang juga Bukan Bukan tukang pukul Tapi Orang-orang tua Atas kejadian itu Kedua belah pihak Telah melaporkan Kekepolisian Untuk menindaklanjuti Kejadian tersebut Asyar TVRI Jambi Melaporkan Pemirsa saat ini Harga beras Di kota Jambi Terus merangkak naik Informasi selengkapnya Akan kami hadirkan Usajidah Tetaplah Bersama Jambi Hari ini Terima kasih Saudara anda Masih menyaksikan Jambi Hari ini Saudara pekerjaan Jalan Tol Trans Sumatera Di sesi 3 Jambi Masih terus berproses Saat ini Telah dimulai Pembangunan jalan Sebidang Sepanjang 700 meter Jalan Tol Trans Sumatera Di sesi 3 Jambi Terus berprogres positif Realisasi pekerjaan Tol sudah mencapai 52% Dari target Selain pekerjaan Jalan utama Seperti Rigit Beton Pemancangan Dan lain sebagainya Kini Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi Mulai dibangun Simpang Sebidang Simpang tersebut Dibangun dengan panjang 700 meter Di Jalan Nasional Nantinya Simpang Simpang Sebidang Akan dibuat dengan Empat lajur kendaraan Di kawasan Sebapo Kabupaten Morojambi Saat ini Pekerjaan baru dilakukan Land Clearing Atau Pelebaran Jalan Ini area Simpang Sebidang Ini area Simpang Sebidang Dengan panjang kurang lebih Sekitar 650 sampai 700 meter Dari SDL 0 nya Dari SD sampai dengan pinggir Denpal Di pinggir Denpal itu nanti SDL akhirnya dari Simpang Sebidang Jadi Simpang Sebidang ini nanti kami dibagi tiga pekerjaan besar Direncanakan pekerjaan tol sesi tiga ini Selesai secara bersama pada pertengahan tahun ini Kemudian akan diresmikan langsung Oleh Presiden Republik Indonesia Joko TPRI Jambi melaporkan Terkait harga beras Saudara saat ini Untuk di pasar tradisional Angsu Dua Kota Jambi Harga beras masih cukup tinggi Hampir semua merek beras premium Mengalami kenaikan harga menjadi 16.000 rupiah per kilogramnya Dari sebelumnya Di harga 15.000 rupiah Harga beras di pasar tradisional Angsu Dua Kota Jambi Masih cukup tinggi Sejak mengalami kenaikan harga Dari tahun 2023 lalu Hingga kini harga beras tak kunjung turun Bahkan semua merek beras premium Kini naik menjadi 16.000 rupiah per kilogram Dari harga sebelumnya 15.000 rupiah per kilogram Kenaikan harga beras Tidak hanya dikeluhkan pembeli Namun juga para pedagang Pasalnya naiknya harga beras Membuat daya beli masyarakat menurun Dan pendapatan menurun drastis 281.000 rupiah per kilogram Nah 10.000 Jadi 291 Sekarang? Beli dua itu kok? Beli dua Harga berasnya Masih tinggi Cuman sekarang tak bisa kasih harga Dia kan bapak hari kan Tidak ada mas barang Kalau kemarin berapa kok? Beli dua kok Kilo 146 ya Eh 147 Para pedagang tidak mengetahui secara pasti Penyebab kenaikan harga Namun harga beras sudah mulai merangkak naik Dari tingkat agen Sejak akhir tahun 2023 Hingga saat ini Para pedagang berharap Harga beras dapat kembali normal Agar daya beli masyarakat Kembali meningkat Joko TVRI Jambi melaporkan Sorotan lainnya Saudara Akibat luapan air laut Beberapa ruas badan jalan Di kota Kuala Tungkal Tergenang banjir Tingginya curah hujan Dan minimnya Keberadaan derai nasi Serta anak-anak sungai Yang mengalir tidak lancar Turut memengaruhi Dan menambah Ketinggian genangan air Luapan air laut Yang menyebabkan Terjadinya banjir Rob di kota Kuala Tungkal Mengganggu aktivitas warga Genangan air Menyebabkan Beberapa titik jalan Seperti jalan Ki Hajar Lewantara Pari 2 Dan sepanjang Ruas jalan 2 Jalur Sri Sudewi Yang menghampat Warga melintas Selain disebabkan Luapan air laut Dan tingginya curah hujan Dan minimnya Keberadaan derai nasi Dan anak-anak sungai Yang mengalir Tidak lancar Turut mempengaruhi Dan menambah Ketinggian genangan air Salah seorang warga Bela mengatakan Luapan air yang menggenang Tidak dapat keluar lancar Melalui anak sungai Sehingga menggenang Dan lambat surut Harapan gitu kan Mudahkanlah Kalau bisa Ini ditinggikan lagi lah Jalan ini Supaya kami ini Masuk air disini Semenjak Pengeruan Apa Tambah dalam Air masuk Itulah saluran airnya Malah dibuatnya disitu Yang adunnya keluar Masuk disini kan Dibuatnya Ditinggi disitu Malah nampak besar lagi Air dari Apa ini Pak Pari Lapis Masuk disini Sementara itu Lurah Patunas Usman mengatakan Beberapa titik jalan Kihajar Dewantara Hingga menuju Perumahan Permata Hijau 4 Memang kerap terjadi banjir Terutama ketika Hujan teras dan banjir Terjadi Solusi jangka panjang Yang dapat dilakukan Jalan harus dirigit beton Dan dibuat turap Serta perbanyak drainasi Air tidak hanya Mengenangi beberapa Titik jalan Menuju Lorong Perumahan Permata Hijau 4 Namun juga Mengenangi rumah warga Didi Haryadi TVRI Jambi Melaporkan Kita kesorotan lainnya Saudara Pasha Aksi Anarkis Para sopir Angkutan Batu Barat Di tanggal 22 Januari Kemarin Pemerintah Provinsi Jambi Saat ini belum Melakukan perbaikan Apapun Terkait kerusakan Sejumlah fasilitas Di kantor Gubernur Jambi Setelah secara resmi Melaporkan Aksi Pengusakan Aset Milik negara Pasca Unjuk rasa Anarkis Para sopir Angkutan Batu Barat Pada 22 Januari 2024 Pemerintah Provinsi Jambi Belum melakukan Perbaikan Apapun Terkait kerusakan Sejumlah fasilitas Di kantor Gubernur Jambi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Mengatakan Perbaikan kantor Gubernur Masih menunggu Hasil pemeriksaan Dari pihak kepolisian Rekomendasi Dari hasil Pemeriksaan Yang dilakukan Polisi Akan menjadi Landasan Bagi pemerintah Untuk melakukan Langkah-langkah Selanjutnya Berdasarkan Informasi Yang diterima Pemerintah Provinsi Pemeriksaan Intensif Pengusakan Kantor Gubernur Akan dilakukan Setelah selesai Masa pencoblosan Pemilu Serentak Tahun 2024 Pemerintah Memastikan Akan terus Melanjutkan Proses Hukum Terkait Laporan Pengusakan Kantor Gubernur Jambi Oleh sejumlah Masa Kami sudah dapat Informasi Dari Direkrim Om Sudah dipanggil Panggilan pertama Ternyata Belum ada yang datang Nanti akan Diintensifkan Setelah Setelah Pemungutan Suara Tapi tidak ada Pencabutan dari kita kan Pak? Tidak ada Tetap lanjut Kalau wilayah hukum Harus selesaikan Hukum Setingga pelapor Sudah diperiksa Kan yang pelapornya Biro-Hukum Habis itu Baru kemudian Pihak-pihak Yang diduga Berlipat dalam Pengusakan Kantor Gubernur Berdasarkan hasil Perhitungan yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Total kerugian Dari aksi Pergusakan Kantor Gubernur Jambi Diperkirakan Mencapai 500 juta rupiah Rendi Arta TPRI Jambi Melaporkan Ya saudara Informasi tadi Sekarang Agus mengakhiri Jambi hari ini Terima kasih Atas perhatian Dan kebersamaan Anda Saya Karian Utari Dan saya Vidya Franciska Pamitunur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton